Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak dan ibu guru Masih ingat dengan saya kan Kembali lagi bersama saya guru Izar Channel Hari ini saya tidak akan membahas tentang BDR lagi Tetapi akan memberikan tips bagaimana cara membuat administrasi kurikulum merdeka mengajar Menurut versi guru Izar Channel dengan mudah Bagi sebagian guru termasuk saya sendiri Salah satunya sebelumnya merasa bingung Bagaimana cara membuat administrasi kurikulum merdeka mengajar Diantaranya modul ajar Sebelumnya selama ini hanya bisa membayang-bayangkan saja Materi dari para narasumber tentang kurikulum merdeka mengajar Dan itu membuat kita semakin bingung Dari mana kita memulainya Semakin dibayang-bayangkan akan semakin terlihat jelas kebingungannya Sehingga kita merasa stres untuk menghadapinya Untuk itu Guru Izar Channel memberikan tips bagaimana agar kita tidak mudah stres untuk menghadapi permasalahan ini Jangan dibayang-bayangkan Jangan dibayang-bayangkan Tapi kita memulai melaksanakannya Dan kali ini saya akan mencoba membuat modul ajar untuk mata pelajaran IPAS Mula-mula sebelum kita membuat modul ajar Kita bedah terlebih dahulu kalender pendidikan yang berlaku tahun ajaran 2022-2023 Nah sekarang kita bahas setiap bulan dari 6 bulan semester pertama ini Yang pertama di bulan Juli 2022 Hari yang tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar Jatuh pada tanggal 11 sampai 13 Juli Karena ada masa pengenalan lingkungan sekolah Kemudian tanggal 29 Juli Ada kegiatan sekolah menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah Yang jatuh pada tanggal 30 Juli Kemudian di bulan Agustus Hari yang tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar Jatuh pada tanggal 15 dan 16 Agustus Karena kegiatan sekolah menyambut HUD Pramuka dan HUD RI ke-77 Yang jatuh pada tanggal 17 Agustus Di bulan September Hampir semuanya hari belajar efektif ya Tapi tanggal 12 dan 30 Rencananya akan digunakan untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila Selanjutnya di bulan Oktober 2022 Hari yang tidak efektif untuk kegiatan belajar mengajar Jatuh pada tanggal 7 Karena ada kegiatan sekolah Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Yang jatuh pada tanggal 8 Oktober Dan tanggal 28 Oktober Peringatan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa Di bulan November Hari yang tidak efektif untuk kegiatan belajar mengajar Jatuh pada tanggal 25 Karena hari ulang tahun PGRI Dan mulai tanggal 28 Oktober Oktober sampai tanggal 2 Desember Kegiatan pas untuk sekolah Dalam kegiatan pas Dalam kalender pendidikan Tertera tanggal 5 sampai 9 Akan tetapi biasanya sekolah memajukan kegiatan tersebut Kemudian Pembagian rapot Tanggal 16 Desember Dimulai libur Mulai tanggal 19 sampai 31 Untuk libur semester pertama Setelah kita membedah Kegiatan yang ada pada semester pertama tadi Barulah kita menghitung Jumlah hari efektif dan hari belajar efektif Untuk semester pertama Bulan Juli Hari belajar efektifnya ada 11 Di bulan Agustus ada 20 Dan di bulan September Ada 22 hari belajar efektif Di bulan Oktober Ada 19 hari belajar efektif Di bulan November Ada 18 hari belajar efektif Sehingga di semester pertama ini Jumlah hari belajar efektifnya Ada 90 pertemuan Selanjutnya setelah kita menghitung Hari belajar efektifnya Barulah kita membuat jadwal pelajaran Yang sesuai dengan Permen nomor 56 Di sana akan tertera Alokasi waktu untuk tiap pelajaran Dan tiap minggunya Berikut adalah Contoh jadwal pelajaran Yang sudah saya buat Untuk kelas 4 Karena saya mengambil Contoh mata pelajaran IPAS Maka perhatikan Untuk jam pelajaran tiap minggunya Pada hari Senin Ada 3 jam pelajaran Kemudian Pada hari Jumat Ada 2 jam pelajaran Ingat-ingat Senin 3 jam pelajaran Jumat 2 jam pelajaran Setelah kita mengetahui Jam pelajaran Untuk tiap mata pelajaran Salah satunya adalah IPAS Barulah kita buka Buku pelajarannya Kita ambil dari platform Merdeka Belajar Disitu ada buku murid Buku guru Dan modul ajar Kita ambil Pada buku guru Nah setelah kita membuka Buku guru tersebut Maka kita akan menemukan Bab yang akan dibahas Pada semester pertama ini Di antaranya Ada tumbuhan Sumber kehidupan Wujud zat Dan perubahannya Dan 2 bab lainnya Benda hari belajar efektifnya Kita kaitkan dengan Jadwal pelajarannya Yaitu Hari Senin 3 jam pelajaran Dan hari Jumat 2 jam pelajaran Nah kemudian kita masukkan Untuk Bulan Juli Pada bab pertama ini Yaitu 3 jam pelajaran Tanggal 18 Juli Berarti hari Senin Dan 2 jam pelajaran Tanggal 22 Juli Berarti hari Jumat Pada fotosintesisnya Tanggal 25 Juli Berarti hari Senin Karena 3 jam pelajaran Kemudian Karena hari Jumatnya libur Ada peringatan Menyambut Tahun baru Islam Jadi dia mulai lagi Pada hari Senin berikutnya Ada 3 jam pelajaran Begitu seterusnya Lakukan Pada bab 3 Dan bab 4 Nah setelah Membuat program semester Baru Kita membuat Alur tujuan Pembelajarannya Ini sama dengan Silabus Pada alur Pada alur Tujuan Pembelajaran Kita masukkan Capaian Pembelajaran Yang sudah ditetapkan Oleh pemerintah Mengenai Materi Yang akan dipelajari Pada semester Pertama ini Misalnya Bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan Disitu Materinya Kira-kira Dimensi profil Pelajar Pancasila Yang mana Yang tepat Untuk materi tersebut Menurut saya Ada gotong royong Mandiri Kreatif Dan bernalar Kritis Tahapan pengajarannya Ada 3 topik Topik A B Dan C Pada topik A Bagian tubuh Tumbuhan Tadi Sesuai dengan Program semester Ada 5 jam Pelajaran Untuk Alokasi Waktunya Materinya Tentang Bagian tubuh Tumbuhan Dan fungsinya Kemudian Tujuan Pembelajaran Pertahapannya Peserta didik Bisa Mengidentifikasi Bagian-bagian Tubuh Dari tumbuhan Dan peserta didik Memahami fungsi Dari masing-masing Bagian Tubuh Tumbuhan Itu contoh saja Kemudian Ada strategi Pengajarannya Juga referensi Dan media ajar Sebagai sarana Prasarananya Lakukan Sampai Bab keempat Nah setelah Melaksanakan Tahapan-tahapan Yang pertama tadi Mulai dari Menentukan Hari belajar efektif Membuat jadwal Membuat Program semester Dan Alur tujuan Pembelajaran Barulah Barulah kita Memulai Membuat Modul Ajarnya Buat covernya Yang semenarik Mungkin Yang sesuai Dengan Materi Yang akan Diajarkan Contoh Bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan Komponen Yang terdapat Pada Modul Ajar Contohnya Untuk Bab 1 Tentang Tumbuhan Sumber Kehidupan Yang terdiri Dari Tiga topik A, B, dan C Yang masing-masing Ada yang 5 jam 6 jam Dan 5 jam Jadi Jumlah keseluruhan Untuk Bab 1 Ada 16 JP Dikali 36 menit Untuk 6 kali Tetap muka Dan berlaku Untuk Fase B Ini contohnya Untuk Kelas 4 Sekolah Dasar Nah Tahapan pengajarannya Tadi sudah dibahas Topik A Ada 5 JP Kemudian Ada tujuan Pembelajaran Pertahapannya Kemudian Dimensi Pancasila Yang cocok Atau yang ada Yang terkandung Dalam materi ini Kemudian Materi pokoknya Apa saja Keterampilan Prasyaratnya Apa saja Dan Strategi Pengajarannya Seperti Apa saja Juga tentukan Sarana Prasarananya Atau alat Atau sumber Yang dibutuhkan Untuk materi ini Kemudian Cantupkan Pemahaman Bermaknanya Materi Yang sesuai Dengan Topik Yang dibahas Selanjutnya Ada pertanyaan Pemantik Kemudian Yang paling penting Adalah Urutan Kegiatan Mulai Mulai dari Pembukaan Sampai Penutupan Hingga Refleksi Lakukan Kegiatan ini Untuk Topik B Dan C Begitu Seterusnya Setelah selesai Untuk Bab 1 Maka Laksanakan Untuk Bab 2 Bab 3 Dan Bab 4 Langkah-langkahnya Sama Seperti Awal Tadi Selamat Mencoba Semoga Konten ini Dapat Membantu Bapak dan Ibu guru Untuk Membuat Administrasi Terutama Modul Ajar Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Di share Ke guru-guru Yang lain Dan di like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih